Yuh, halo semuanya, balik lagi dan gue Febri Jadi karena hari ini tukar kedatangan karakter baru yaitu YinLin Jadi di video kali ini gue akan kasih unjuk lu, build, tips, dan rotasi YinLin untuk kalian Tapi alangkah baiknya, sebelum masuk ke pembahasannya Gue mau minta kalian untuk tekan tombol like dan subscribe-nya Dan buat kalian yang belum subscribe, ya subscribe dulu ya guys ya Karena dengan kalian menekan tombol like dan subscribe Kalian sudah membantu channel ini untuk terus upload setiap harinya Pertama, di bagian basic attack YinLin itu bisa ngasih Mark ke musuh Cuman Mark dari basic attack ini tuh cuma nandain aja Yang nanti tujuannya Mark ini tuh akan terhubung ke resonance skill dan forte circuit miliknya Hal ini akan dijelaskan nanti di forte circuitnya ya, lebih detailnya Nah untuk resonance skill YinLin ini akan ngasih electro damage Dan YinLin akan masuk ke dalam mode execution Dan di dalam mode execution ini, setiap basic attack dan dodge counter YinLin ini Akan melancarkan electromagnetic Ketika ngehit target, dengan cara ini kalian bisa nge-trigger electromagnetic itu sebanyak 4 kali Electromagnetic ini akan menyerang ke musuh yang sudah ditandai sama Cinder Mark Dan resonance skill YinLin ini bisa digunakan sebanyak 2 kali Hal ini nanti akan gue masukkan ke dalam rotasi YinLin ya Jadi gue akan jelaskan di bagian rotasinya nanti, di bagian 2 skillnya ini Dan untuk resonance liberationnya akan mengakibatkan electro damage bonus aja Lalu untuk forte circuitnya, YinLin ini akan mengkonsumsi judgment pointnya Yang menggunakan heavy attack dan akan menyebabkan electro damage Lalu ketika ngehit target yang sudah ditandai dengan Cinder Mark Maka Cinder Mark ini akan berubah menjadi punishment mark Yang akan berlangsung selama 18 detik Dan untuk ngasih tanda Cinder Mark ini ada 3 cara Yaitu kalian bisa melancarkan basic attack, resonance liberation, dan intro skill Hal ini akan ngasih tanda ke musuh atau ngasih Cinder Mark ke musuh Lalu ketika musuh terkena punishment mark Maka musuh yang sudah ditandai menggunakan punishment mark akan terkena electro damage Nah kalau misalkan kalian masih bingung untuk penjelasan gue yang tadi Disini gue bakal jelasin lebih mudah lagi ya Jadi simpelnya, basic attack, resonance liberation, dan intro skillnya si YinLin ini Kalian bisa ngasih Cinder Mark ke musuh Nah setelah musuh terkena Cinder Mark ini Jadi ketika kalian menggunakan resonance skill Maka musuh yang sudah terkena center marknya itu akan terkena resonance skill milik YinLin juga Begitu juga dengan judgment pointnya atau forte jauhnya atau forte circuitnya ya Jadi ketika musuh sudah terkena center mark Lalu kalian melancarkan heavy attack ketika kalian menggunakan judgment pointnya Maka center mark ini akan berubah menjadi punishment mark Nah punishment mark ini akan bertahan selama 18 stik Dan punishment mark ini bisa kalian off-fieldkan si YinLinnya kurang lebih begitu Untuk intro skillnya, YinLin ini akan ngasih electro damage Lalu untuk outro skillnya, YinLin akan ngasih tambahan electro damage sebesar 20% Dan damage resonance liberation sebanyak 25% selama 14 detik Lalu untuk pasifnya, setelah menggunakan resonance skill Create rate dari YinLin ini akan meningkat sebesar 15% selama 5 detik Dan untuk pasif lainnya, damage dari resonance skillnya itu akan meningkat sebesar 10% Ketika ngehit target yang sudah terkena center mark Dan attack YinLin ini akan meningkat sebesar 10% untuk 4 detik ketika nge-trigger pasif yang tadi Lalu untuk senjatanya, sudah jelas gue akan rekomendasikan senjata signature-nya yaitu steering master Main start dari senjata ini akan mempermudah kalian nge-build karakter ini Dan pasifnya juga akan kasih tambahan damage untuk YinLin kalian Dan di senjata kedua, kalian bisa kasih YinLin ini dengan senjata cosmic ripples Karena senjata ini tuh main startnya attack Jadi YinLin kalian tuh attacknya sudah tercukupi dengan kalian memasangkan senjata ini Jadi kalian bisa fokus untuk cari crit rate atau crit damage di echo kalian Dan untuk senjata B4-nya, kalian bisa pasangkan YinLin dengan senjata battle pass Karena main startnya yaitu crit rate Yang tentu aja hal ini akan mempermudah kalian untuk nge-build YinLin kalian Dan akan ada tambahan attack juga ketika kalian melancarkan resonance liberation Lalu di posisi keempat, kalian bisa pasangkan YinLin kalian dengan Jinzo Keeper Senjata ini akan menjadi pilihan terbaik B4 kalian dari hasil gacha untuk B4 ya Untuk pilihan terakhir ada variation Kalian bisa manfaatin pasif dari senjata ini Agar lebih cepat untuk melancarkan outro skill milik si YinLin Tapi dengan kalian pasangkan senjata ini ke YinLin Maka damage yang akan kalian hasilkan untuk YinLin itu akan turun ya Dan sisanya kalian bisa gunakan senjata-senjata yang sub stat atau main statnya itu attack percent Soalnya senjata YinLin untuk sekarang itu masih sedikit guys Ya semoga aja ke depannya itu ada beberapa weapon yang nanti cocok untuk si YinLin ini Entah itu dari untuk main DPS atau main sub DPSnya Untuk priority skillnya, karena YinLin ini akan mendominan main di forte dan resonance skillnya Maka kalian bisa naikin forte circuitnya terlebih dahulu Lalu disusul dengan resonance skillnya dan dilanjut ke resonance liberationnya Untuk basic attack, buat kalian yang main DPS ya kalian bisa naikin juga Dan untuk intro skillnya itu opsional Mau dinaikin atau enggak itu bebas kalian ya Disini YinLin bisa jadi 2 role yaitu DPS atau sub DPS yang tentunya echo yang bisa kalian pakai juga berbeda Kita mulai dari DPSnya dulu ya Untuk DPS kalian bisa pasangkan si YinLin ini dengan void thunder Dengan main echo menggunakan tempest map piece ya Dan untuk cost 4nya kalian bisa cari crit rate atau crit damage Untuk cost 3 kalian cari crit electro damage Dan untuk cost 1nya yaitu attack percent Dan untuk substatnya kalian bisa cari crit rate atau crit damage Lalu disusul dengan attack percent Dan disusul dengan resonance skill Lalu disusul dengan attack flat Dan untuk kalian yang bermain YinLin sebagai sub DPS Disini kalian bisa gunakan dengan moonlit cold Dengan main echo menggunakan heron ya Dan untuk cost 4nya kalian bisa cari crit rate atau crit damage Cost 3 cari electro damage Dan cost 1 cari attack percent Untuk substatnya itu sama Kalian bisa cari crit rate atau crit damage Lalu disusul dengan attack percent Dan disusul dengan resonance skill Lalu disusul dengan attack flat ya Saran aja ini mah ya Buat kalian yang gak dapet signaturnya Atau gak punya senjata battle pass Kalian bisa memainkan si Yilin ini sebagai sub DPS Karena senjata-senjata yang rekomend untuk mainin Yilin ini sebagai main DPS itu masih belum banyak Maka dari itu kalian tidak usah terlalu maksain untuk mainin si Yilin ini sebagai main DPS ya Jadi saran aku kalian bisa menggunakan Monit Cold Untuk jadikan si Yilin ini menjadi sub DPS gitu aja sih Untuk kalian yang mau ngejar resonance chainnya Menurut aku resonance chain kedua itu adalah pilihan terbaik Karena si Yilin ini nanti akan bisa lebih cepat lagi untuk melancarkan judgment pointnya gitu Kurang lebih seperti itu sih Dan untuk timnya itu Yilin ini akan menjadi 2 bagian Yaitu main DPS dan main sub DPS ya Jadi yang pertama itu kita bakal ngebahas tentang DPSnya dulu Jadi untuk tim DPS ini maka Yilin akan menjadi DPS utama Disini kalian bisa dipasangkan dengan Yilin, Sanhua, dan Verina Nah ini tuh akan menjadi tim terbaik lah ya Cuman kalau misalnya kalian gak punya si Sanhua Kalian bisa pasangkan atau digantikan Sanhua ini menjadi Touchi ya Dan untuk Verina buat kalian yang gak punya ya kalian bisa gantiin sama si Baizi Kurang lebih seperti itu Dan untuk parti yang sub DPS kalian bisa pasangkan Yilin, Kalkaro, dan Verina Itu adalah the best partinya untuk si Yilin ya Kalau misalnya kalian gak punya si Kalkaro Kalian Jian juga adalah salah satu main DPS yang cocok untuk Yilin juga Oke ini dia untuk si rotasinya Yilin ya Seperti biasa kita bakal mulai dari supportnya dulu Yaitu Verina Skill Langsung echo Langsung pilih ke dia Set gitu kan Langsung skill aja Terus Nah kita langsung basic attack 4 kali Skill lagi Heavy attack Langsung burst Langsung kita rotasi ke echo nya Langsung ganti ke orang ini Langsung ke DPS kalian ya Ledak gitu Kurang lebih seperti itu untuk si rotasinya Itu akan berbeda-beda setiap kalian lawan apa Lawan apa gitu Tapi yang lebih asik itu seperti itu ya Dan ya itu aja untuk tips build dan rotasi untuk si Yilin ini Buat kalian yang merasa terbantu Kalian tinggal tombol like dan subscribe nya aja guys ya Itu sangat membantu gue banget untuk memperkembangkan channel ini Jadi buat kalian yang mau top up Langsung aja ke Fabri Store Buat kalian yang mau top up kayak game Genshin HSR Dan masih banyak lagi Jadi buat kalian yang mau top up Langsung aja ke Fabri Store Yuk gitu aja Gue Fabri Pamit untuk diri See you another streaming guys Bye-bye Eh video cuy Sub indo by broth3rmax